Bapak Ibu Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya Ruth Mai sebagai MC, mohon izin untuk memulai acara kegiatan workshop pembelajaran dari dan review kurikulum tahun pelajaran 2021-2022 pada hari Kamis 29 Juli 2021. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, Bapak Pengawas yang saya hormati, Bapak Ketua Komite beserta anggota yang saya hormati, Bapak Ibu seluruhnya dimanapun berada yang saya hormati. Selamat pagi di SMA 2, Abian Semal. Pembelajaran daring memakai aplikasi Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, YouTube, dan Quizzes. Demikian juga ada variasi-variasi yang lain. Karena kalau berbicara masalah kurikulum, ini atau bisa dibilang itu adalah seperangkat rencana di bidang pendidikan, atau bahkan dengan kata lain kalau kurikulum itu penekanan sebenarnya. Nah, dengan adanya situasi pandemi ini, banyak yang bisa kita ambil ikmahnya, sehingga kemana penekanannya ke depan. Nah, namun tentunya dari semua itu perilaku-perilaku beserta lidah kita mestinya bercirikan yaitu mulai dari menganut pada nilai-nilai Pancasila yang memang sudah terkandung di dalamnya itu. Jadi, yang sekarang bahkan sudah dirumuskan menjadi enam dimensi itu ya. Saya selaku Ketua Komite, sangat menghargai semua yang dilakukan itu adalah untuk sebuah pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kami. Jadi, harapan ke depan semoga pendidikan yang kita lakukan ini lebih berkualitas dan mendidik anak-anak bangsa kita menjadi anak-anak terbaik. Selanjutnya, untuk pembelajaran PKWU, ini yang sudah disampaikan tadi, untuk tahun ini kita akan mengembangkan budidaya untuk jamur dan susu pedelai. Kenapa hal ini dipilih sesuai dengan kondisi sekolah kita yang masih menyediakan lahan yang cukup untuk pengembangan budidaya. Kita akan mulai kegiatan kita hari ini. Pemateri kita yang pertama adalah Ibu Ruth Mai yang akan membawakan materi terkait Google Workspace for Education. Nah, ini akun pembelajaran itu apa sih? Akun pembelajaran itu adalah akun elektronik yang memuat nama akun, user ID. Jadi, dalam hal ini Kemendikbud menggunakan ID-nya belajar, belajar.id, dan akses masuk akun atau password yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan juga tenaga kependidikan di satuan pendidikan sebagai akun untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Nantara flash disk itu juga terbatas ruangannya. Jadi, ada yang 1GB, ada yang sekarang-sekarang ini sudah sampai 16GB, bahkan sekarang sudah ada hard disk ya, Bapak Ibu. Nah, ternyata itu pun juga masih terbatas. Tapi kalau di akun belajar.id, ini kita bisa dapatkan tanpa batas, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu punya Google Drive, bisa menyimpan file apapun, mau video, mau audio, file dokumen, itu unlimited storage. Jadi, penyimpanannya tanpa batas, Bapak Ibu. Quizzes ini kan aplikasi yang sangat interaktif, karena siswa-siswa lebih menyenangkan. Ada musik, ada tampilan-tampilan yang bagus-bagus, gitu ya, menu dan lain sebagainya. Nah, ini akan dibagikan oleh Quizzes Master Trainer kita, dong, satu-satunya di SMA Negeri 2. Biasa malam, Ibu Ika Desi Budiati yang luar biasa ya, ingin berbagi. Jadi, Quizzes itu adalah aplikasi pembelajaran gratis yang memudahkan guru dalam memberikan quiz. Dia lebih ke-have fun sebenarnya, kalau menurut saya Quizzes itu lebih keseru-seruan. Lebih untuk biar kita lebih seru di kelas, biar tidak monoton, seperti itu. Semua akan ada plus-minusnya, tidak ada aplikasi terbaik sekarang ini. Aplikasi terbaik adalah aplikasi yang bisa kita jalankan bersama, dan bisa kita dimanfaatkan oleh anak-anak juga. Itu sih menurut saya. Jadi, memang kita menggunakan perangkat apapun bisa, gitu. Asalkan kita sendiri sebagai gurunya bisa mengawal yang terlebih dahulu, bisa menggunakannya. Karena, baru kemudian kita bisa melajarkan anak-anak juga, supaya akhirnya anak-anak juga mengerti cara menggunakannya. Karena kan lagi-lagi bahwa teknologi ini adalah suatu media, suatu alat yang mempergunakan kita untuk bisa berkomunikasi, gitu. Bisa melangsungkan proses pembelajaran, seperti itu. Sambutan sekaligus penutup secara resmi, dari kegiatan ini, kegiatan workshop pembelajaran daring dan review kerikulum SMA Negeri 2 Abian Semal, tahun pelajaran 2021-2022. Kepada yang terhormat, Bapak Kepala SMA Negeri 2 Abian Semal, kami tersilakan. Kepala SMA Negeri 2 Abian Semal, tahun 2021-2022, saya nyatakan ditutup secara resmi dengan mengucapkan, Om Awqinem Astu Namo Sidemu. Terima kasih kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, saya tetap berdoa. Semoga kita diberikan kesehatan, dan juga keluarga kita semuanya. Om Santih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton